Oke yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke oke kedengaran sekarang Oke di pertemuan berapa ini Oke kita sekarang lima oke di pertemuan lima ini ya kita rekap dulu kemarin itu kita sudah apa sampai ke ruby 2 ya sebenarnya lebih dua sampai selesai kan nah berarti kita sudah memahami tentang Array hash kalau nggak salah bener ya ya untuk objek yaitu salah satu dari array dan tipe-tipe if struktur nah ya bener kan dan loop yaitu menggunakan each ya bukan for each tapi each kalau di ruby ya Oke kita akan masuk ke pelajaran berikutnya tapi sebelum itu apakah ada yang mau ditanyakan kayaknya tadi di diskod ramai soal tugas itu berarti udah pada ngerjain dojo nya berarti dan ruby nya kesulitannya dimana itu sebenarnya di jumal git nya aja atau gimana hmm teman-teman baru ruby mas yang html 7 jujur belum karena bagi waktu juga sama kerja dan pelatihan ini mas ya terlebih begitu Pak oke oke nah ini saya ini bling tarlo ini menunya apa enable multiple participant jadi eh berhubung situasinya seperti itu sudah diduga sih bahwa kita kesulitan dari sisi waktu maka mungkin lebih baik kita bareng-bareng aja nah mendingan sekarang teman-teman ini coba bawa apa namanya sambil ngerjain bareng-bareng kemudian nanti tanya lagi kalau ada kesulitan nah contohnya mungkin siapa yang sekarang banget eh misalnya mas paturahman ya itu coba pencet new share ke layarnya coba saya coba baik.com ke Stadi tiga misalnya kemungkinan mas paturahman udah ya belum sih bahwa sebagi ngerjain kemarin isi memberi meratikan dong cuman saya kerja sekarang Oke coba ya coba dulu aja nggak maksudnya coba lihat new share nanti kita nah belum jadi di layar kalian yang lain ya yang lain bisa milih di zoomnya mau lihat layar saya atau lihat layarnya eh mas paturahman seharusnya seharusnya saya stop dulu Nah tuh mas paturahman yang lagi share eh jangan ikutan stop maaf 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 Oh ya selangi selangi lagi deh maaf 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 maksudnya kita mau gini mau gantian gantian misalnya nanti semuanya nyalain screen share nya coba misalnya satu lagi siapa Mas Firas Masari atau Mas Dayat saya pakai HP Mas Oke siapa tuh yang lagi pakai laptop lagi nggak Bapati Mbak Tati Hanif Ahmad Dedi tujuannya gini jadi memastikan memang dikerjakan jadi kan ini waktu lumayan ya Nah Nah tuh Ahmad Dedi udah share Edwin juga udah nah kelihatan di layar kita saya teman-teman yang lain sekarang lihatnya layarnya Mas Dedi nih saya ganti lagi kita ke Mas Edwin Oke jadi kita bisa barengan gitu kalau di kesulitan langsung aja jadi langsung aja eh share screen di prog.com nya oke nanti saya akan rolling ya oke pertama kita ke siapa siapa mau duluan udah 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 masuk teraman jangan di setop aja oke siap aja sekirakan oke selanjut aja lanjut aja jadi sambil mengerjakan saya maksudnya adalah enforce supaya jadi mengerjakan nah jadi mengerjakan jadi beres gitu kan nah ini lebih satu ya ya lebih satu lagi speedrun oke 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 lagi speedrun ketinggalan mohon maaf nih Pak baik kegiatan real life apa kita targetnya hari ini adalah kalau di Rp3 itu cuma ada 10 10 chapter dan itu harusnya lebih mudah nah jadi Mas Dayat udah push rank tadi siang oke nah ya nggak apa-apa nah apa namanya sekalian kan saya juga sebagai instruktur harus mengecek apakah kalian benar-benar paham gitu ya jadi sambil ini kayaknya kalau cuma kusahaan waktu sebenernya bisa langsung lancarkan tuh beres langsung dan lebihnya lagi agak sedikit mudah kalau belum belum pusing Pak aku udah pusing banget lama oke oke kalau ada Mas Edwin coba Mas Edwin udah nyampe mana tiga ya jadi Mas Arturawan lanjut aja nggak apa-apa nanti kita balik lagi gitu Mas Edwin coba dipencet di metode ya oke nah jadi kita masuk ke yang namanya metode ya untuk yang sudah masuk ke study tiga metode coba next slide nah sayang banget sebenernya waktunya soalnya gini pada saat kita menuliskan metode nih itu kan yang kita tahu bahwa ada puts hello gitu ya nah sebenernya itu kan di dalam metode ya mungkin kita nggak lihat gitu yang bagian lainnya tapi kalau kalau kita menuliskan sendiri sebenernya ada yang namanya metode coba next slide nah metode itu kalau di ruby menggunakan def tulisannya def dari sisi definition ya maksudnya dari dari maksudnya nah definition asal katanya kemudian nah semuanya di ruby itu kalau ada metode ujungnya n berarti if statement juga sebuah metode ya karena dia menerima parameter dan cuman itu sistem ya dari ruby-nya sudah nah kalau yang ini custom yaitu yang kita boleh buat contohnya disini define introduce ya berarti nama metode nya adalah introduce isinya nah ini baru inline procedure puts halo puts saya adalah ninja ken gitu kan ya oke next jadi kayak gitu aja sederhana kan kalau di tempat lain mungkin function terus nama metode nya kayak gitu mirip sama python kalau yang ini def spasi nama metode next oke ini sama ya jadi cara panggilnya aja ya nggak perlu pakai call spasi mana metode atau apapun langsung aja tulis nama metode nya next cukup jelas harusnya jadi coba kita kerjakan coba udah ya tuh udah hehehe Mas Edwin hebat langsung jadi nah sudah sepuluh dari dua puluh sepuluh dari sepuluh ya sepuluh dari sepuluh ya oh udah meres ya hehehe sama dengan kita oke yaudah nah ini yaudah ini nulis aja def puts 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 kemudian baru eh tulis introduce coba di play dulu eh jawaban anda nah kayak gitu jadi ketika di eksekusi dengan sintaks ruby spasi index.rb yang keluar di konsol adalah seperti ini kirim karena itu insya Allah sama ya udah beres agak cepat jadi maksudnya nanti kita bisa ngerjain yang di luar prog.com ya yang pertanyaan-pertanyaan reda aneh-aneh biasanya oke oke nah ini indentasi sekali lagi itu adalah hanya supaya terbaca lebih mudah secara program dia enggak 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 jadi rusak gitu ya cuman jelas enak seperti ini ya next jadi oke caranya ya cuma ya sama secara penulisan sama cuma pengennya ada indent aja gitu ya next jadi enggak 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 bener-bener enggak susah kan cepet aja ini mengerjakannya next gitu malah mungkin sebenarnya kita beres setengah jam ini kurang argumen nah harus tahu yang namanya argumen itu ada karena ada parameter kalau argumen ya dia adalah pada saat memanggil eh pada saat metode dipanggil spasi atau dalam kurung nah baru argumennya nah tempat argumen disebutnya parameter next nanti nah parameter nah ini parameter adanya pada saat kita mendefinisikan jangan ketuker ya parameternya apa oke mungkin sering dalam bahasa sehari-hari tapi pada saat di kondisikan untuk mengetik kita sebenarnya misalnya nama metode introduce ya berarti introduce spasi atau introduce dalam kurung argumen nah itu adalah pada saat manggil tapi kalau pada saat kita menuliskan definisikan metode nya si parameter itu namanya bisa apa aja dan itu yang di sebelah metode ya cara nulisnya dah next oke tuh jadi yang namanya argumen itu di pada saat pemanggilan sekali lagi dan itu akan jadi tempat kita naruh apapun value yang kita mau ke dalam parameter ingat parameter skopnya hanya di dalam metode itu next oke nah cara menggunakan parameter kayak gini nah akhirnya parameter itu ya variable biasa jadi digunakannya seperti variable pada umumnya hanya skopnya aja terbatas di dalam metode itu jadi bisa dimasukin jadi string interpolasi terus bisa dilakukan apa ya operasi segala macam seperti variable pada umumnya next cuma bagusnya di ruby adalah kita nggak perlu mendefinisikan tipe datanya terhadap si parameter tersebut ya oke disini contohnya ditulis define introduce name halo dan masukin string interpolasi dari name variable tersebut cara panggilnya introduce dalam kurung string langsung gitu next di apa di jawab biar kelihatan nah itu adalah nama saya adalah Edwin oke nah gitu oke sekarang kita oh ya kenapa harus ada metode ya biar semuanya itu bisa kita panggil mungkin berulang-ulang tapi dalam hitungan ada himpunan tertentu set gitu ya satu set dua baris ini dan set dua baris yang bawah mungkin ada yang samanya jadi kita hanya tinggal memasukkan yang apa yang berubahnya aja yaitu jadi variable yaitu name dalam hal ini gitu oke next selamat datang teman-teman yang baru bergabung ini kita udah nyampe ke study 3 ya di slide-nya parameter jadi kita udah masuk cara bikin method di dalam ruby nah ini contohnya ketika argumen yang dimasukkan adalah integer lihat parameternya nggak nggak menyebutkan age itu harus integer tulis aja langsung namanya yang kemudian ya langsung di interpolasikan terhadap string di baris 2 nya itu saya berusia sekian tahun seperti kita dalam pelajaran kemarin kita apa interpolasikan variable udah next jadi kita akan tahu bahwa error di dalam pemanggilan method ya itu cukup jelas ya maksudnya cukup descriptive dia akan ngasih tahu bahwa diperlukan argumen misalnya expected 1 tapi ternyata givennya 0 maksudnya jumlah argumennya nggak ada 0 bukan nggak ada sorry jumlah argumen yang dikasih 0 sementara diharapkan diberikan 1 gitu jadi harusnya di dalam pemanggilan introduce harus ada 1 argumen untuk mengisi parameter age ini next di sini dituliskan ketika ada print info nah parameternya item kemudian diisi di dalamnya string yang menggunakan interpolasi terhadap variable item itu nah kita panggil dengan print info misalnya string ini handphone nah masuk ke situ sementara kalau kita ganti lagi print info dengan parameter yang dengan argumen yang lain maka metode tersebut dipanggil berdua kali berarti kan bisa dilihat di jawaban anda tuh jadi penggunaan metode adalah biar bisa dipanggil berkali-kali ya dengan variable yang bisa berubah berdasarkan argumen yang kita kasih gitu next nah cakupan parameter ya tadi scope maksudnya di sini scope nya ya itu tadi cuman ada di dalam metode nya sementara variable tersebut variable yang ada yang kita definisikan sebagai parameter itu nggak bisa kita akses di luar metode itu ya itu ya goes without saying tapi maksudnya mungkin harus di perjelas saja karena mungkin namanya bisa sama jadi kalian boleh aja nulis name disitu tapi itu kalaupun ada nilainya nggak akan sama dengan yang ada di dalam metode gitu ya next nah ini ya ini memperjelas pernyataan tadi bahwa tidak bisa mengakses yang ada yang kita tuliskan sebagai parameter di luar metode ketika kita pengen put message padahal message itu adanya didefinisikan di dalam sebuah metode ya sama dia juga seperti variable name yang menjadi parameter dia juga sifatnya hanya ada di dalam metode tersebut gitu jadi ketika nulis put message di luarnya sementara di baris sebelumnya nggak ada definisi ya berarti meskipun tulisan message sama dengan saya adalah itu sudah ada tapi karena dia di dalam metode ya dianggap nggak ada next itu mungkin untuk sebagian mudah untuk dipahami tapi kalau memang ada kebingungan ingatnya adalah ketika ada tulisan n itu berarti akhir dari sebuah metode ya maka harian harus waspada bahwa variable yang di dalamnya atau sebelumnya itu mungkin saja tidak bisa diakses di setelah tulisan n itu nah print info disini misalnya sama datang kemudian ada sering interpolasi kemudian print info tonton nah tadi aslinya kalau nggak salah print info apa ya oh panggilan itu itu nggak akan bisa kalau seperti itu karena variable itemnya nggak ada nggak maksudnya nggak ada di luar metode ya oke itu kalau di play ya baik-baik aja ya coba play jawaban anda sip tapi kalau tadi pasti dianggapnya error lanjut aja nah parameter itu boleh banyak nggak cuman satu seperti kita bikin variable boleh banyak gitu nah pisahnya pemisahnya satu separatornya adalah koma tanda koma gitu dan langsung aja tulis nama variabelnya nama parameternya udah gitu biasanya nggak usah banyak-banyak memang cuma begitu next nah berarti tipe datanya pun boleh beda disesuaikan ya misalnya itu string terus kemudian sebelahnya integer ya udah selama memang itu yang kita maksud dan di dalamnya dipanggilnya sesuai ingat aja biar nggak error di dalam string pakai interpolasi gitu ya itu yang puts-puts itu udah next urutannya ya yang penting disitu adalah urutannya coba kita lihat item sama price ada di jalan parameter ini nah di dalam di dalam metodenya penggunanya ini nggak harus berurut tulisan item interpolasinya nggak harus urut tapi argumennya pada saat kita memanggil print info nah argumennya harus berurut gitu gitu jadi yang satu untuk item yang kedua untuk price coba next nah kita tukar coba mas Edwin item sama price di baris keduanya itu kasih 13 koma string apa gitu itu masih lihat aja bahwa tuh jadi yang pertama 12 nya jadi item sementara yang halonya jadi price gitu jadi urutan itu penting oke lanjut masih basic banget kan nah nilai return nilai return adalah sesuatu yang dihasilkan setelah apa ya di dalam metode itu jadi metode itu kan cuma tadi kalau tadi sifatnya procedural prosedural disebutnya procedural itu tidak menghasilkan value kalaupun ada dia tidak si metode nya tidak menghasilkan nilai return setelahnya gitu tadi tapi kalau kita pengen gitu ya misalnya contohnya di dalam ini adalah operasi penjumlahan ya jadi fungsi add misalnya method add itu harusnya hasilnya adalah dari misal argumen 3 tambah 7 hasilnya harusnya 10 nah pengennya tidak ada di console tapi dikembalikan masuk ke variable misalnya coba next maka nilai 10 itu dianggap return nah cara menulisnya langsung return nama variable gitu atau hasilnya misal operasinya misalnya tadi udah ada parameter A plus B yaudah berarti A plus B operasi itu hasilnya dijadikan return jadi berarti pada saat mengaksesnya gimana coba next slide nah ini next slide nya dia gak bisa berdiri sendiri pemanggilannya dia harus dimasukkan ditetapkan ke sebuah variable nah baru variable itu yang kita print atau put gitu ya ke layar console kalau memang tujuan kita untuk layar tapi kalau tujuan kita untuk operasi yang lain lagi ya disitulah nilai sum disini sudah ada yaitu hasil penjumlahan 1 dan 3 next nah ini kalau ceritanya ada function discount diisi dengan price sebagai parameternya pada saat kita masukin discount 150 maka dimasukkanlah ke dalam variable half price gitu kemudian half price nya kita interpolasikan dengan sebuah kalimat string harga discount adalah 150 gitu dibagi 2 ya berarti nilai awalnya 150 bagi 2 jadi 75 gitu coba next ya gitu maksudnya agak mudah kan ya nah kita lihat apakah teman-teman kita yang punya laptop ikut ngerjain sebab sama didi sampai near return oke banyak near return wu udah loncat oke mas jadi ganti halo iya mas oke gantian ya siap sempat jangan pesan duin kayaknya udah nyampe situ masih jadi tadi sampai 8 tipe nilai return ya oh berarti di masyaduin dulu slide-nya oke lanjutin masyaduin nah kalau jenis nilai return macam-macam coba backpack lu slide-nya nah kalau kita definisikan negatif dengan tanda tanya nah maka dia akan bertanya apakah negat apakah gimana sih bahasanya hasilnya itu adalah true and false cirinya adalah dengan tanda tanya gitu jadi metodenya langsung aja negatif nama method kemudian tanda tanya baru parameter gitu dan hasilnya biasanya perbandingan nah jika hasilnya adalah true ya ya udah return-nya true atau false ya false misalnya 5 positif apakah dia negatif tentu saja number 5 di apa di cek apakah dia kurang dari 0 jawabannya adalah tidak jadi dia false gitu itu salah satu itu salah satu bukan gimana bahasanya ya return ya semua tipe variable itu adalah nggak return juga gitu karena dia adalah variable nanti jadinya gitu ya si metodenya coba next next apa mulai nah nulisnya langsung ya misalnya def shipping free dan tanya price kemudian kita return tuh ini kan kayak if else nya ya di price lebih besar sama dengan sekian tapi kita return kan berarti perbandingan itu hasilnya apa true atau false nah baru ke if else nya jadi if else nya nanyanya ke method kenapa sih nggak langsung aja gitu misalnya if price lebih besar dari sekian ke situ bisa tapi kadang-kadang kita perlunya method biar mungkin prosedur di dalamnya yang ujung-ujungnya panjang gitu ya baru endingnya return true false nya nah gitu itu gunanya jadi pas if else nya dia tidak tidak kepengaruh sama misal proses yang ada di dalam method nya gitu oke oke sekarang gantian sama mas jadi ini saya stop ke gimana Mbak balik lagi aja ke sembilan ini semua kalau ada tulisan return berarti dia stop disitu Sekalian dia mengeluarkan hasilnya, menghasilkan sesuatu, menilai. Berarti baris bawahnya malahan tidak dieksekusi. Jadi buat apa dong? Makanya kita harus tahu bahwa return itu berarti sekalian exit dari metode itu. Return bisa banyak. Banyak nulisnya, boleh. Tapi biasanya itu kalau dalam kondisi ada pernyataan. Jika begini maka returnnya A. Selain itu maka return B. Jadi ada dua. Boleh. Next. Dilihatkan ini kan kelihatan bahwa ada method price with shipping. Kemudian di dalamnya dicek. Nah itu tadi yang saya bilang ada proses dalamnya, di dalam method itu. Kemudian jika ternyata nilainya lebih besar 50, maka nilai price-nya langsung dihasilkan nilai price-nya itu lagi. Tapi kalau ternyata berarti tidak lebih besar atau 9.50, maka price itu ditambahkan dengan 5. Jadi contohnya 30. 30 itu di bawah 50 kan, berarti 35. Sementara dari 100, 100 itu lebih besar dari 50. Berarti yang dikeluarkan langkahnya 100 saja. Coba kita lihat jawabannya. Jawaban Anda. Ya kan? Tuh, jadi 35. Jadi logika boleh kita masukkan ke dalam method sehingga untuk puts di layarnya lebih singkat. Jadi sesuai dengan pernyatannya saja. Ya, lanjut. Sekarang kita... Tanya dulu mas, bisa enggak? Nah, silakan. Nah, tadi ini saya coba if terus pakai else. Enggak return price tambah 5 itu enggak. Di luar if. Tapi dia... Saya taruhnya di else. Tapi salah. Hasilnya sama. Gimana, gimana? Coba. Saya bikin else di sini. Layarnya. Else. Oh. Ya bisa, betul. Ya, itu sama. Sama ya. Itu memang sama. Bedanya apa? Bedanya yang punya tugas pengecek jadinya di if. Maksudnya di statement if ya. Di pernyataan if. If, kemudian else gitu, baru end. Tapi kalau situasi yang sekarang, yang ini yang kelihatan di layar sekarang, situasinya if, tugas if-nya selesai. Dia cuma ngecek apakah dia lebih besar atau sebenarnya 50. Itu saja yang dia cek. Kalau ternyata enggak, dia akan lanjut ke baris berikutnya kan. Nah, gitu. Jadi logikanya jadi sama gitu. Logikanya jadi sama, tapi dia diakhirkan gitu. Karena kita tahu enggak ada urusan lain setelah baris 7. Nah, berarti ini jadi else-nya gitu. Karena if-nya tidak terpenuhi kan gitu. Tapi kalau terpenuhi, otomatis baris 4 yang dieksekusi. Maka exit. Nah, makanya di sinilah slide tadi maksudnya menjelaskan bahwa ketika ada return, maka hati-hati di situ juga stop gitu. Si baris programnya akan di-stop. Maka nulis return itu, dia akan keluar dari metode itu gitu kan. Di sini adalah baris 4 maksudnya. Nah, jika yang baris, misalnya dikasih argumen 30 tadi kan, dia masuk ke dalam argumen yang, dia masuk ke dalam syarat price-nya lebih besar atau sebenarnya 50, maka baris 4 dieksekusi. Maka sudah, yang lainnya enggak dieksekusi. Sama dengan else. Tapi ketika ada else tadi, dan dia misalnya nilain 100, berarti bagian pertama syaratnya tidak terpenuhi. Cek lagi, oh ada else-nya. Yaudah, else-nya yang dieksekusi. Nah, ketika misalnya ada else, coba sekarang Mas Ahmad ini menuliskan else tadi, tapi enggak dihapus. Yang di bawah itu bukan dihapus, di-copy saja. Nah, jadi ada dua. Misalnya yang di atas ditambahnya 10. Kalau yang bawah tambahnya 5. Coba. Ya, itu jadi 10. Nah, kalau kayak gini, kita otomatis yang masuk adalah yang plus 10. Jadi 110 coba. Jalankan. Ya enggak? Eh, nilainya berapa? 100. 100 itu berarti masuk ke 100 saja. Sudah benar, Mas. Yang 30 jadi 40, tambah 10. Oh, tambah 10. Oh, ya 30 ya. Aku enggak lihat. Ya, benar. Nah, jadi 30. Sorry-sorry. Bukan 100 ya. 100 itu yang lebih besar ya. Jadi ketika kecil masukin 10. Nah, terus baris yang mau ditekankan adalah baris 9-nya enggak dieksekusi. Nah, untuk biasanya orang nulis yang tadi, else-nya enggak ada, kemudian langsung ke baris terakhir itu, adalah biar dia enggak nulisnya panjang. Itu aja tujuannya. Hapus. Nah, gitu misalnya. Nah, kayak gini tuh biar enggak panjang. Dia enggak ada else-nya. Itu aja. Dan itu enggak salah. Lebih clean ya. Ya, bisa dibilang clean. Tapi lebih tepatnya, pengecekannya dia cuma sekali. Cek aja apakah price lebih besar dari 50. Gitu doang. Yang bawah itu bukan pengecekan kan. Gitu. Jadi istilahnya, kalau nyuruh mikir gitu ya, kalau misalnya ini, coba tolong pikirkan apakah price lebih besar dari 50. Selesai. Perintahnya cuma gitu aja. Sementara kalau ada else tadi, kalau bukan lebih besar dari 50, berarti lakukan B. Nah, sementara kalau yang ini, kerjakan, apa, kerjakan lagi. Pikirkan dulu apakah price ini lebih besar dari 50. Jika iya, maka return. Udah. Habis itu lanjutkan baris berikutnya. Apapun itu. Beda cerita. Tapi hasilnya sama ternyata kan. Oke. Udah. Cukup jelas ya. Iya, jelas. Terima kasih. Oke, oke. Next. Terakhir ya. Keyword. Atau kunci. Nah, ini yang tadi dibilang hubungannya sama urutan. Jadi, ketika kita memanggil sebuah method tanpa keyword, maka harus berurut. Sementara, dengan adanya keyword, jadinya kita lebih jelas. Misal, namenya siapa, e-nya siapa, keyword ini adalah parameter. Tapi, kita harus menuliskannya dengan titik dua. Coba next. Jadi, ini yang urutannya masih benar ya. Name, age, food, sama. Nah, tanda titik dua ini, membuat dia menjadi keyword, dan juga membuat dia menjadi variable. Jadi, namanya jadi variable langsung. Jadi, penggunaan di dalam metodnya enggak berubah. Cuma penulisan parameter aja. Next. Pak Sakti, saya mau tanya, Pak. Silahkan, Pak Sakti. Saya kan ada mengerjain juga. Yang itu saya tuh bingung, Pak. Antara yang keyword. Boleh sekalian. Oh, masih di 10 juga? Enggak sih, Pak. Ini cuma pas berhubungan sama keyword titik dua itu kan, di depan-depan lagi ada yang titik dua, baru keywordnya gitu lho, Pak. Bedanya apa ya, Pak? Nah, itu kemarin kita udah bahas sebenarnya. Pas kemarin saya enggak. Kemarin itu, ngomongin tipe data maksudnya. Kemarin itu, kita ngomongin array. Terus kemudian ngomongin hash. Nah, itu. Coba Mas Edwin buka bagian hash. Kalau enggak salah, ya ini, kita nanti kembali ke Mas Teddy ya. Coba sekarang Mas Edwin yang screen share, tapi di bagian study 2. Study 2 chapter chapter 18 gitu. chapter apa sih? Yang pasti judulnya hash. Kalau mau lebih cepat, masuk ke slide library. Tulis hash. ini tipe data yang sebelum jadi. Sebelum jadi. Apa namanya? Kemarin itu? Siapa yang tahu coba? Oh iya. Chapter 5. Edwin, saya lihat layarnya ya. Oke, Mas siapa? Mas sama Teddy, saya tinggalin dulu. Kita masuk ke Mas Edwin. Hash. Nah ini. Ini awalnya ya. Ini bukan yang ditanya, tapi ini awalnya. Jadi hash ini adalah dicirikan dengan tanda arrow ya. Oke, lanjut next. Nah ini masih sama, masih sama. Kemudian akhirnya, lihat dalamnya. Elemennya boleh berupa string. Oke. Oke. Jadi string, nilainya juga string. Jadi key kuncinya boleh string. Next. Nah terus, terus. Terus berarti berikutnya. Di chapter berikutnya. namanya adalah simbol ya, bukan? Ya, ini masih sama. Cara ngambilnya, mirip. Misalnya masih mirip. Oke. Lanjut Mas, ke berapa ya? Oh ya, udah. Habis itu. 7. Chapter 7. Habis yang ini. Nah, simbol. Yang ini kan bentuknya? Iya, betul. Jadi, jadi yang tadi ya. jadi ngeliatnya ke hash tadi. Kemudian dia berupa key-nya adalah string. Tapi string ini boleh diganti menjadi simbol. Gitu. Jadi, titik 2 name. Gitu. Dalam hal ini ya. Itu sama dengan menuliskan string. Gitu. cuman maksudnya ya nanti manggilnya ya harus titik 2 name juga. Coba next. Nah, terus pemanggilan kayak manggil variable tapi beserta titik 2 gitu maksudnya. Oke. Next. Nah, pas manggil nih lihat. Dia pengen ngambil objek, eh objek lagi. Dia pengen ngambil yang key-nya name isinya John ya. Nah, yang pakai string berarti user array, apa, key array apa namanya, bracket yang kotak kemudian string. Tapi, kalau yang pakai symbol, bracket-nya diisi dengan symbol. Gitu. Dia menargetkan hash yang sama. Gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi kalau di pelajaran berikutnya akan lebih banyak ini seperti yang saya kemarin singgung bahwa nanti bakal banyak menggunakan symbol. Jangan bingung dulu penggunanya mirip sama gitu. Gitu. Oke, Mas Edwin. Siap, siap Pak. Oke. Kita lanjutin yang Mas Ahmad. Jadi, jadi tadi sampai mana kita argumen keyword. Masih sama, mirip dengan itu ya. Maksudnya adalah keyword-nya. Cara panggilnya item.2 Oke, kembali lagi ke layarnya Mas Edwin, Mas Deddy ya. Di chapter 10 kita terakhir ini bahwa ketika kita punya function by kemudian dikasih parameter item, price, dan count, tapi dalam bentuk keyword ya. Detik 2-nya di depan. Nah, maka nanti ketika kita assign atau panggil, maka argumennya harus item.2 font price. Yang saya pengen tahu, coba Mas Mas Deddy masukin tidak berurut. Coba di copy itu ke baris 9 semuanya ke 1 baris 8 di copy ke baris 9 tapi di tuker urutan masukin argumennya. apakah Mas yang menghasilkan yang sama? Coba di play. Berarti sama ya. Nah, jadi keuntungannya apa? Dengan keyword kita bisa lebas menuliskan urutannya. Ya, karena key-nya sudah nyambung gitu. jadi metodnya enggak akan terpengaruh. Kenapa ini apa ya? Kenapa ini diangkat sebagai fitur gitu ya? Karena memang dia kemudahannya Ruby adalah kan ada orang yang nulisnya berurut, ada orang yang nulisnya sedapatnya value-nya gitu yang duluan. Nah, ini salah satunya gitu. Salah satu caranya gitu. Dan itu lebih fleksibel lebih gampang kan? Maka seharusnya ini selesai ya Mas Mas Dedy? Kalau kita pencet kirim. Benar ya? Nah, selesai. Oke. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau bertanya dulu? Soalnya ini sudah masuk ke kelas. Ini sudah object-oriented. Pelajaran object-oriented. Banget gitu. Yang tadi itu prosedur-proseduralnya yang tadi itu masih bebas lah. Enggak ada inherit, enggak ada macem-macemnya dulu. Nah, sekarang sudah mulai. Mas, gimana kando, gimana Henry Tati atau kalau ada yang mau screen share lagi akan lebih cepat mungkin. siapa? Pak Turahman gimana? Masih ingin bertanya di sana. So, boleh. Semua tanya tapi bukan masalah sintaks Ruby. Semua tanya, ini Ruby sebenarnya pasarnya gimana ya? Kalau kita lihat bahasa pembawa-bawa lain macam Java atau PHP kan RAM itu. Ruby ini saya sendiri jarang dengernya. Yang makanya komunitasnya bahkan saya jarang dapat. Bahkan ada telegram baru belum sampai ratusan orang kalau sudah grup Indonesia saya lihat bukan grup daerah lagi. Oh, ya. Pertanyaannya adalah masa depan Ruby. Iya, masa depan Ruby. Ya, kira-kira gitu lah Mas. Oke, oke. Jadi, saya sih melihatnya jadinya pendapat ya kalau ini. Karena kan itu apa namanya yang namanya ini saya bukan berarti ahli jualan ya. Karena karena kalau kita punya barang gitu ya. Barang itu ada itu kan berarti ada manfaatnya ya. Kalau kalau saya sih melihatnya sesuatu itu nggak mungkin nggak ada jodohnya gitu. Pasti pasti ada pasangannya. Nah, cuma bedanya kelasnya di mana itu. Maksudnya tempatnya di mana gitu. Nah, untuk PHP, untuk JavaScript, mungkin bahkan Python dan Golang atau bahasa yang lain mungkin mereka lebih apa ya orang-orang marketingnya lebih banyak. Orang ininya lebih 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 masif gitu maksudnya. terlepas dari itu kita lihat lagi tujuan Ruby itu diciptakan pada awalnya gitu kan. Dan kelihatan dari cara penulisannya itu mirip sama Python dan Sia dan Java Java bukan JavaScript dan kalau dilihat dari perkembangannya sebenarnya mereka semua saling meniru dari sisi konsep saling mengimplementasikan. Ruby ini disebut senior sebenarnya duluan hadir dengan berbagai fitur itu. Rails kemudian ada Sinatra bahkan yang lain gitu maksudnya framework-framework lain. yang kita kedepannya akan bahas adalah Rails ya. Itu memudahkan kita untuk bikin aplikasi yang disebut MVP. Nah mungkin di sisi lain enggak ada yang salah juga kalau bilang bahwa Node.js juga bisa gitu. Memang bisa. PHP juga bisa gitu. Enggak ada yang nyalahin. Cuma yang kenal Ruby sebagai stabil gitu. sebagai sebagai kuat itu adalah yang di sana gitu. Yang di sebelah kalau melihatnya pasar Indonesia nah itu berarti tinggal apakah kita sudah membuat sesuatu dan menamakan atau mengusung Rails tersebut atau Ruby-nya itu sebagai ya saya buatnya dengan itu gitu. nah hanya dengan begitu baru mereka akan istilahnya ya itu keren tapi kalau kita ngikut ke misalnya perusahaan A ya dah harusnya dia pengennya pakai Node.js kenapa? Senior disananya taunya Node.js gitu. Yaudah maka pengetahuan Ruby kita enggak dipakai gitu. Nah itu gimana ya maksudnya enggak enggak menjadi patokan bahkan sekarang kita disini mungkin sambil kita host si kode-kode kita di GitHub itu di tempat lain itu kan ada aja yang lagi cari kontak dari kita makanya tulislah nama yang benar gitu ya jadi resmi kayak bikin CV gitu nama resmi dengan kontak yang memang kita bersedia untuk di kontaknya alamat email atau segala macam yang memang jelas sehingga kita tuh membuat beberapa portfolio di sana atau bahkan bikin solusinya gitu sehingga mungkin kalau kita nyaman banget dengan penggunaan Ruby ini dengan framework-frameworknya gitu ya maka itu akan menjadi keren cuma cuma istilahnya kalah pamor aja duluan gitu sebenarnya di luar sana Ruby itu sangat di apa ya aneh kalau gak kenal gitu malah kenapa karena orang belajarnya Ruby duluan gitu bahkan Ruby itu bisa diajarin ke anak kecil itu karena untuk orang yang berbahasa Inggris ya lebih tepatnya karena penulisannya mereka langsung paham gitu Ruby gini-gini gitu kalimat susunannya jadi kalau dari sisi masa depannya Ruby karena dia stabil banget gitu ya sekarang aja baru Rails 7 Ruby-nya 3 itu kan berarti coba dari 1, 2, 3 berarti iterasinya itu apa ya hampir gak ada yang perlu di bukan gak ada yang perlu di update tapi update-nya itu hati-hati banget gitu jadi kan gak ada yang berubah tapi coba lihat kodenya ya punten ya tapi saya juga menggunakan gitu misalnya Node.js gitu misalnya atau PHP gitu begitu pindah versi udah cak-acakan kan PHP 4 sebelumnya ya PHP 4 5 gitu sekarang kan 8 kalau gak salah itu itu kan beda begitu ganti langsung langsung hancur aja gitu maksudnya aduh cara alurnya berubah banget tapi kalau ya langsung deprecated sisi function-function ya mungkin memang diperlukan cuma maksudnya berarti lonjakan itu berarti menunjukkan ketidakmatangan gitu pada si arsiteknya maksudnya pada saat dia memikirkan nah si Ruby ini karena apa ya solusi karena orientasinya solusi dia dia ngasih banyak 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 cara kayak tadi kan orang gak usah coba sebenarnya di tempat lain cuma nulis pakai string aja tapi dia pakai simbol gitu kan jadi ya kayak gitu jadi maksudnya mungkin lebih berpikir lebih jauh jadi jadi si iterasinya lebih lebih minim ya maksudnya gitu nah sayangnya untuk hype gitu ya untuk hype mungkin kurang karena eh kurang apa versi baru lagi versi baru lagi itu orang suka gitu dengan dengan kabar baru gitu kan nah tapi sebenarnya kan yang dicari kalau dalam kerjaan justru kalau dipikir-pikir ya aku pernah dapat informasi dan bahkan aku mengalami bahwa ketika dulu bekerja di kantor keuangan gitu ya yang ngurusinnya keuangan saya kaget ketika orang sudah menggunakan Windows 7 dia masih menggunakan Windows XP gitu ketika orang versinya yang mana tapi ternyata di kantor menggunakan versi sebelumnya itu itu operating system terus kemudian yang lebih parah lagi saya kemudian dikasih lihat sempat gitu di penerbangan yang yang notabene mengurus nyawa orang gitu ya itu aplikasinya ternyata dibuat dari versi yang ya di bawah operating system yang Windows 31 dan itu ada ketika saya baru masuk ke Windows 7 atau berapa gitu berarti apa yang dilihat itu bukan kebaruan teknologinya tapi manfaatnya gitu bisa ngurusin tiket dari dulu bisa terus kenapa sekarang apa namanya harus si harusnya itu loh si harusnya berubahnya itu itu kan berarti ada kebutuhan nah apa benar kebutuhannya bisa diselesaikan dengan bahasa yang mungkin bloat gitu ya kompleks dan berubah setiap saat gitu ternyata justru kita pengennya kestabilan gitu kan ada yang aksesnya ancar ada yang bisa ngebenerinnya gitu kan nah jadi kekuatannya itu justru di situ fahamnya kita sama alurnya terukur ya kan kalau di projek itu kan pengennya terukur jadi bisa dipercepat bisa diperlambat sesuai dengan apa namanya spesifikasi gitu kan gitu jadi kayaknya cerah-cerah aja gitu Ruby kesana untuk untuk automation bisa untuk bisa bikin aplikasi yang ya misalnya mas punya aplikasi apa tiba-tiba pengen bikin orang lain bikin depannya jadi misalnya dari React gitu ya terus kemudian masih bikin API-nya dari Ruby Rails gitu udah bisa jalan jadi lancar-lancar aja gitu gak masalah jadi apa ya gimana caranya kita keluar dari zona banding-membandingkan itu lebih baik ke solusinya aja bahwa yaudah sekarang kita kuasain Ruby kita kuasain Rails kemudian kita lihat mesin kita bisa menjalankan itu gak usah fanatik juga ketika oh ternyata servernya gak ada Ruby-nya nih servernya adanya Python yaudah gak apa-apa pakai Python karena kita bisa Python misalnya tapi kalau gak bisa ternyata kita bisanya Ruby yaudah pasang Ruby-nya gitu maksudnya ya gitu kalau untuk solusinya gitu ya dan ketika nanti mungkin di kantor ya mungkin diusulkan gitu diusulkan mungkin timnya jadi belajar mungkin kan ada yang mungkin dadakan nah sekarang contohnya kita belajar kelas dengan Ruby mungkin di di beberapa fakultas gitu atau apa yang sekolah yang formal pelajaran kebanyakan kelas itu dengan Java eh gak salah itu juga gak salah cuma maksudnya lebih bisa dipahami dengan contoh yang dari Ruby gitu gitu aja konsepnya gak salah Java itu kuat banget gitu dan Ruby pun ada versi Java-nya compiler Java-nya jadi JRuby namanya jadi bisa berjalan di semua yang bisa Java jalankan jadinya nebeng gitu tapi tetap kita ngoding-nya dengan bahasa Ruby asik kan jadi bisa gitu bisa kemana-mana sebenarnya semoga menjawab ya make sense gak sih kalau saya sih ngeliatnya kayak gitu gitu bahwa gak harus gak harus bimbang dengan ih kalau kita apa kalau kita nyari pekerjaan gak ada gitu padahal ada kok coba saya ketiknya real awangan kerja kemarin aku lihat ada tuh di Jakarta 15 juta per bulan makanya saya ngambil Ruby ini banyak Surabaya ada kayaknya IP saya kebagian Surabaya iya 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 juga makanya pengen ini git untuk musik iya nih full stack untuk Australian startup nah tuh lihat harganya men gimana itu iya iya saya ngemin-ngemin karena gimana ya tapi lebih cepat lebih bagus gitu kalian kita semua-sama ber ber apa ya berpacu dengan waktu gitu kalau saya sih sekarang karena udah ya mungkin kalau teman-teman mungkin masih baru masuk tapi kalau nanti udah berumur gitu pasti mikirnya apa yang bisa saya cepat ngerti dan memang bisa dipakai dan nanti saya bisa pakai itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nanti dihadapin gitu itu mindsetnya jadi dengan Rails kita bisa cepat beres nah kalau pun ternyata dia pengen migrasi ke bahasa yang lain ya silahkan tapi apa namanya kasus pertamanya udah bahwa kita sudah menyelesaikan gitu tuh banyak-banyak gak usah khawatir banyak yang kita harus pentingin adalah kemampuan kita aja di apa dipoles gitu kitanya mas tanya mas itu kan untuk Ruby sendiri kan untuk kayak informen yang di Indonesia sendiri kan jarang mas yang kayak share hosting gitu yang menyediakan paket untuk Ruby terus kalau VPS itu kan juga kesannya mahal ya mas itu kan untuk kembangnya di Indonesia kan kayaknya emang susah apakah ada tidak gitu loh mas misalnya link dari luar untuk misalnya ada set job bisa kita masukkan gitu loh karena kan selama ini kalau lihat di share hosting itu kan rata-rata kebanyakan tuh PHP walaupun ada yang Ruby atau Python itu dibatasi untuk beberapa packet atau resource yang gitu mas itu benar-benar tapi coba lihat di layar ini lagi lihat layar saya enggak punya mas Ahmad Dedy enggak salah ini iya oh iya coba sekarang pindah ke eh saya yang pindahin ya apa gimana nah sudah lihat ini 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 adalah drop lab virtual machine ini yang disebut mungkin masuknya VPS jadi harga-harganya itu segini ini ya ini tempat yang bisa kita pakai untuk si Ruby Terus satu lagi Vultr ya Vultr sebenarnya awalnya ngasih 1 juta rupiah 100 dolar credit ini harganya pun mana pricing ini bisa dipakai untuk Ruby benar-benar bahwa Indonesia maksudnya di Indonesia yang hosting di Indonesia minim ini memang iya kan maksudnya karena penggunanya gak nyasar Indonesia tapi coba kalau kita lihat apa tadi ini ya kalau kalau yang ini juga iya tapi yang jelas tiga ini adalah platform yang harus dikuatkan kita langsung lihat aja kalau ada project menurutku penjelasannya itu kan gak harus bayar duluan lagi pula kalau memang ada project yang bayar kan yang punya project kecuali kalau maksudnya kita menyediakan jasa maksudnya bukan jasa gaya jasanya itu adalah kita yang bayarin duluan ini ini itu gak cuman satu nah mungkin kita kebiasa eceran ya maksudnya ngeliatnya ngeliatnya iklannya iklan iklan hosting yang eceran sebenarnya kan itu tetap sejuta sebul setahun ya ya kan yang paling kecil aja yang saya tahu adalah 900 ribu untuk PHP gitu jadi solusinya bakal mirip-mirip kok ini sejujurnya aja gitu terus tadi rails logan kerja tadi kalau yang lain belum lihat ini ya banyak kebenaran gak tahu kenapa IP saya ke detect di Surabaya tapi anyway memang ada dan coba lihat angkanya menggiurkan sebenarnya menggiurkan cuma mungkin masalah di umur kalau saya tapi yang jelas ini banyak gitu dan kita tuh Indonesia lagi apa ya kalau saya lihatnya sebenarnya kita buka diri untuk diserang jadi orang luar negeri itu pada masuk gitu sebenarnya nah ya kalau orang luar negeri pada masuk berarti standarnya agak naik gitu kan sebenarnya nah kalau standarnya agak naik nah ini saya masih tahu bahwa Ruby Anders adalah standar mereka jadi kalaupun tetap kita yang mengerjakannya gitu ya tetap kita harus memahami bahwa yang dicari sama pebisnis atau apapun bisnisnya adalah stabilitas gitu dan Rails atau Ruby lebih tepatnya menawarkan itu atau bahkan kalaupun gak mau ngebandingin sama yang bahasa yang lain semua bahasa bisa gitu bisa jadi solusi nah pertanyaannya kenapa harus Rails ya bayarannya lebih mahal itu aja jawabannya itu sih Rails jawabannya lebih mahal dan dia ya itu itu paling kita kan apa ya ya pada akhirnya kita motivasinya kesana gitu kan motivasi cara kita melakukan yang lainnya adalah setelah kita mendapatkan si ya uangnya gitu ya fulusnya cuma masalahnya yang mana yang lebih cepat kita fahami kita kuasai sehingga pada saat menawarkan kita memang menguasai gitu kan gitu kita memang menguasai kita tahu environmentnya lihat ini dan yang 0 rupiah 0 dolar 0 rupiah pun ada gitu dan mereka gak kenapa 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 karena setelah ini terbukti ya nanti bakal naik kenapa kan dari 0 user nanti akhirnya 10 user 1000 user ya akhirnya kita perlu kestabilan juga ya naiklah ke sini gitu yang 25 per bulan atau apa gitu bukan saya sales si herakunya ya cuma maksudnya cara kerjanya emang seperti itu voucher juga sama digital ocean juga sama gitu dan saran saya sebagai apa namanya kalau kita penyedia jasa ya jangan kita yang bayar tapi si klien yang bayar kan kita menyediakan jasa tools atau implementasi mereka kita bisa tanpa hosting di sini tetap bisa jalan kok kan nanti kita nanti ya ada beberapa sesi nanti kita lakukan itu di lokal kan dan PHP juga gitu yang lain juga gitu terus yang mengharuskan kita beli duluan itu siapa nah itu biasanya rusuhnya pengen ngasih liat kan nah berarti si ngasih liatnya ini bisa di konten di tempat-tempat yang misalnya free contohnya gini gitu nah namanya mirip bisa menggitab saya kasih liat apa ya misalnya satripoana eh salah apa namanya ero uf ya gitu ya saya lupa deh saya lagi coba-coba apa namanya coba-coba namanya maksudnya ah ya bener yang ini kita bisa bikin begini kan beres dan ini saya gak pakai rupiahnya gitu maksudnya dipost ke sini udah selesai ini udah punya kita gitu bebas ya terus yang mana culture juga sama net ada satu lagi saya lupa namanya tapi jarang dipakai orang lain banyak pakai cuma musuhnya saya jarang pakai nah untuk ruby sendiri di sini tuh enak kan kita cuman push kayak ke github aja kayak kemana-mana kita lakukan ke github kayak bener-bener ke github gitu pushnya kita ke github sama dengan pushnya kita ke tempat-tempat lain ya kalau memang mau share apa langsung lihat layarnya copy paste juga bisa kelas gitu ya karena pada dasarnya sama udah di udah mature banget gitu ruby itu gitu jadi justru mendingan mendingan gitu ya kalau saya sih mendingan nawarinnya ini pada saat kita eh mas bisa bikinin website gak oh bisa tapi saya mah php bukan gitu atau oh bisa tapi saya mah pakai ruby bukan gitunya oh bisa mau yang mana ini contoh satu ini contoh dua ini contoh tiga ini harganya sekian ini harganya sekian ini harganya sekian beres dia kan gak tau belakangnya gitu maksudnya bukan gak tau gak boleh tau maksudnya tuh gak apa-apa gitu dengan ruby dengan rails terus gitu jadi jadi lancar aja gitu ya cukup lah sesi motivasinya oke oke makasih banyak mas pencidahannya oke oke jangan jadi berat juga nah layarnya siapa tadi malah hilang nah ini ini salah satu kalau di proget.com pengen nyari materi tertentu langsung ke slides ya slide itu ada di slide library dari burger menu ini atau tulisnya menunya aja slide library langsung oke kita balik ke situ oh iya ini sambil ngasih lihat ya muka ada nih bonus untuk mengecek whatsapp whatsapp apa web laser web semuanya masih lihat nah ini adalah cara kita untuk mengetahui apa sih web itu dibuat dengan apa teknologinya gitu ada dua cara satu caranya begini satu lagi caranya ini contohnya oh lama juga balik lagi sana saya ingin ngasih lihat sebenarnya bahwa proget itu juga menggunakan rails dan kita bisa lihat produknya eh tiga empat kita berapa sih kita udah empat ya terus jadi lupa ingetin dong tadi sampai mana empat empat ya yaudah ada pertanyaan yang lain gak kita masuk ruby classes nih kalau gak ada ini masih lama itu pakai mobilizer yang chrome ini ya mungkin beberapa kalian udah tahu ya cuma saya menunjukin aja ini caranya add nanti muncul di extensionnya sambil kita nunggu loading oke oke ya dengan semangat kita bisa membuat sebuah aplikasi di dalam ruby ini udah mulai contohnya kita bikin pemesanan makanan gitu ya nah ini itu disebut dengan objek gitu ya untuk yang teman-teman yang baru masuk ke dunia pemograman selain hanya mengetik-netik yang lain juga kita harus tahu secara konsep nah si satu minuman ini teh sushi atau apa itu itu adalah objeknya gitu dan di dalam ruby semua sebenarnya jadi objek ya nantinya nah kita bikin misalnya pengen milih menu nomor 2 berapa banyak sekian nah ini aplikasi paling sederhana saya pernah lihat ini di minimarket bukan minimarket market yang gede itu yang kayak lotemart atau apa dia itu masih menggunakan yang versi ini versi begini versi apa namanya command line oke jadi aplikasi sederhana itu dipakai di transaksi besar juga gitu oke ini udah berhasil terinstall saya pengen lihat apakah dengan apakah bagian term itu dibentuk set teknologinya ruby ya halo ruby on rails ya oke ya oke nah jadi aplikasi kayak gini gitu ya kita udah sedang mengerjakan coba bayangkan berarti berguna kan udah selesai disitu maksudnya dan satu lagi bahwa oh naruhnya di amazon iya memang amazon masuk ke indonesia maksudnya secara ya mungkin anak perusahaan atau apapun yang membuat kita jadi akhirnya kita juga ahli si perusahaan-perusahaan kecil itu menggunakan service-service dari amazon juga yaudah gak apa-apalah gitu naruhnya disana karena sebenarnya itu cuma nama pada akhirnya mereka kan membagi misalnya ip address asia ip address benua mana gitu tetap aja mereka beli fisiknya ada di sebuah tempat tertentu gitu gitu cuma mereka lebih baik dalam hal mengadu mengatur manajemennya gitu kan nah jadi si rails ini ditaruh disana gitu ya diserver sana juga gak apa-apa juga maksudnya lebih murah juga dari sisi sedipakainya gitu beda loh kalau kita menggunakan host yang beli semuanya kayak kita beli komputer semuanya tapi sebenarnya kita gak perlu semuanya kita cuma perlu browse aja misalnya actually kita gak perlu beli komputer dong kita mungkin tablet atau handphone aja gitu kan jadi bedalah oke saya pengen beli teh misalnya dan pengen beli 3 oke dapat total price 5 udah pencet stroke selesai ya gak sekarang saya beli si belinya 4 oke selesai nah kita bikin aplikasi sederhana seperti itu udah jadi invoice sebenarnya kan oke nah membuat object dari kelas itu tujuannya jadi sebelum jadi object kita harus bikin kelasnya karena kelas itu adalah sebuah blueprint ya bahasanya rancangan awal yang gak ada isinya sebenarnya cuma wadah-wadahnya aja gitu nah contohnya disini ya wadahnya ada namanya name namanya price tapi di kelas tersebut gak tahu belum tahu kita kita taunya ada wadahnya nah disini menu kita bikin kelas menu sama bikin method sama ya dev tapi kalau ini class pasti nama class dan nah ini khusus ya khusus untuk kelas harus huruf besar di awal sisanya mirip oke define menu class udah eh saya udah ngerjain ya udah jadi ditulis aja class menu besar udah oke adding the details ya kita nambahin detailnya nih ada yang namanya attribute accessor nah ingat ini apa namanya tadi ayo siapa tadi yang bingung halo masih ada gak orang disitu ya suara aku mati tes tes kedengeran kok jelas oh iya jelas iya udah mulai ini ya masih menyimak ada yang namanya attribute accessor nah ini ini apa namanya name ini disebut apa symbol simbol nah ini ini yang tadi kita bakal sering menggunakan simbol simbol ini adalah instance variable maksudnya dia memang didefinisikan di menu di class menu tapi dia bisa digunakan oleh apa namanya instance nya objeknya gitu jadi bukan punya si class tapi punya instance nantinya oke dan cuman ditulis aja gak pakai ingat disini gak ada tipe data ditulis aja kita cuma pengen pengen kasih tau bahwa disitu ada nama ada harga ada tingkat pedas ini additional ada takeaway gitu bebas penulisannya sederhana kan very easy gak sepanjang-panjang kalau kita nulis pakai kakeknya yaitu japa tapi gak apa-apa ini improvement gitu maksudnya nah jadi tahapannya adalah kita bikin classnya habis itu kita bikin instance nya yaitu jadinya objek caranya adalah dengan menggunakan metode bawaan namanya new jadi menu dot new kemudian di assign ke sebuah variable gitu jadi new itu membuat dia jadi objek jadi instance new bisa banyak banyak bisa banyak nulisnya menu dot new 123 bebas ini semua punya hal yang sama menu 1 punya name menu 2 punya price menu 3 punya name lagi sama semua harusnya kita familiar ya dengan itu jadi kita nggak perlu nulis itu kita cuma nulis sekali aja kalau udah bikin instance nya kemudian baru masukkan datanya nah ini dia punya variable nya tapi nggak ada nilainya nah sekarang kita masukkan variable itu nilainya ke variable itu khusus di setiap masing-masing objek ini menu 1 punya name bisa namanya bisa jadi kalau dikeluarin menu 1 bisa tapi kalau sebelum ini ini kita udah keluarin menu 1 name ya maka dari sini deh push coba ya maka dia nil bener jadi gitu jadi dia nil dulu kita pas create new itu semua atribut asesor ini nilainya nil sampai kita kasih assignment nilainya berapa gitu nilainya apa gitu oke nih kita boleh nulis kemudian bikin lagi 2 jadi cakangkung kemudian bebas sampai sini paham paham ya teman-teman selanjutnya dengan data yang berbeda nah ini tadi perwujudannya kayak gambar ini berarti tadi menu new kemudian menu satunya pizza menu 2 sushi menu 4 t gitu-gitu multiple instances tinggal ditulis aja rise name kayaknya ini apa self explanatory jadi emang cukup jelas ya kan nah siapa yang udah nyampe sini ada belum yang nyampe ke chapter 7 baru di 5 baru di 5 aku punya 17 ada 10 lagi nah bikin method adalah nah kalau dari awal kalau orang kenal bahasa pemrograman tahunya function gitu ya nah tapi kalau di ruby tahunya method duluan nah dari awal itu method masuk ke kelas ya memang dia method method dari kelas itu nah jadi ini misalnya contohnya menu punya attribute accessornya name dan price kemudian punya method so di rails ini disebutnya action ya method itu disebutnya action action method karena dia ada di controller nanti tapi kalau disini kita cuman secara dasar bahwa nanti rails itu memang menggunakan kelas kelasnya apa objek orientednya ruby gitu kan nah jadi masing-masing nya itu adalah sebuah kelas nah kelas yang ada di controller nanti itu disebutnya action intinya sama dia adalah method method dari sebuah kelas gitu cara cara pakenya ya sama juga tinggal pencet titik seperti new tadi new adalah method tapi default dari system sementara kalau show adalah metode yang kita baru definisikan barusan nih def spasi show itu contoh aja ini saya udah nyobain menjelaskan ini bahwa menu 2 misalnya menu dot new kemudian kasih nama kemudian kemudian kita kita panggil info jadi ini bukali ya tuh tapi bedanya adalah ketika kita panggil namanya oke gitu masih aman semua disini coba saya pengen teman-teman yang share screen kentian siapa masih edwin lagi atau Rahman Mas Feras gimana nih Mbak Beti biasanya ada pertanyaan belum bisa Mas belum bisa jatuh Paul Tito gimana Anjar eh mau ngomong oke sepatu Rahman gimana udah nyampe oke 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 gak ada yang mau share screen nih saya saya lagi share ini mas udah oke saya lihat ya eh om ya mas jadi oke tujuh build method udah nama dan nama dan selanjutnya method instance nah kalau method instance kalau yang tadi apa class instance kalau ini method instance coba next jadi isinya adalah dia dipanggil dengan parameter di dalam kita definisikannya sama aja kemudian coba next kita panggilnya itu kapan tuliskan string dengan devinfo berarti return return bukan puts berarti return string set terus udah terus cetak berarti menu 1.info tapi kita minta dicetak berarti puts pasti menu 1.info kan tadi jadi return return ya gitu oke itu method instance ya next nah ini ini variable di dalam ya sekarang kita punya self ya self itu kayak apa ya mungkin kalian sering dengernya this kalau disini pakainya self tapi enggak enggak mirip oke next self itu mengarah ke instance nya bukan ke kelas ya oke istilah self kemudian name misalnya dan self price coba di di jawaban anda dulu bisa 8 oke sebenar dan itu berarti karena bisa 8 ya kalau misal jadi itu punyanya masing-masing maksudnya self disini kalau kita bikin objek kedua coba menu nya ada 2 namanya beda nah jadi setiap menu ini ya jadi punya 2 coba bisa dan susi gitu jadi self nya itu adalah untuk mengarah ke attribute accessor eh salah mengarah ke instance nya yang mana punya tapi kalau kita pakai name itu berbeda nantinya itu kelas jadi semuanya nanti semuanya nah self itu memperjelas nanti kelihatan di pelajaran berikutnya kalau disini fokusnya menulisnya next next dulu nah sekarang kita menggunakan jadi sudah tahu ya maksudnya yang namanya class dan instance kita harus bikin class dulu supaya bisa dapat instance nya coba next oke nah kita pengen menghitung total maka kita perlu definisi get total price nah get total nya ada di kelas menu tapi tadi kita tahu bahwa masing-masing objeknya berarti bagaimana karena masing-masing objeknya padahal dia get total price coba kita lihat next definisikan method saya tulis dulu def method get total price dengan parameter count di dalam kurung count n terus di dalamnya deklarasikan variable total price jadi total price sama dengan self price self price nah jadi dia ngambil dari objek yang sedang memanggil dia self price kemudian dikali dengan count spasi bintang count nanti hasilnya total price total price itu jika count lebih besar atau sama dengan 3 kurangi 1 di bawahnya berarti baris 12 enter di dalam total price masih di dalam total price if count lebih besar atau sama dengan 3 maka total price itu sama sama dengan total price dikurang 1 atau cara singkatnya minus sama dengan 1 dan hasilkan nilai variable itu berarti return total price dimana setelah n yaitu enter return total price gitu kemudian panggil puts menu 1 dot get total price dengan coba lihat distruksi distruksinya yang ada di bawah 3 berarti dalam kurung 3 argumennya 23 bener coba itu enggak 8 8 23 8 8 24 24 24 karena dia belinya lebih dari atau sama dengan 3 maka dikurangi 1 berarti 24 kurang 1 bener 23 oke jadi ini untuk masing-masing jadi kalau misalnya punya dua menu berarti tadi menu 1 dot get total price menu 2 get total price gitu kan inisiasi variable instance oke apa itu ada yang namanya initialize nah kalau new itu udah initialize duluan jadi sejak kita panggil new method initialize dipanggil next kita bisa menggunakannya atau override ditulis aja def initialize maka dia akan duluan begitu menu dot new di eksekusi oke cukup jelas ya berbanding yang lain translate-nya yang ruby rails lebih oke nah jadi ini initialize self.name sama dengan pizza jadi dia pada saat menu itu pertama dijadikan objek maka semuanya adalah pizza menu 2 apa namanya namenya bisa juga kan menu 3 apa namanya masih bisa sampai nanti di replace coba cek next diminisikan method initialize def spasi initialize and kemudian kita kasih self.name sama dengan pizza berarti kan oke berhubung berikutnya infonya adalah return self.name maka kita langsung panggil aja di baris 26 oh ya return ya menu 1 dot info lihat jawaban anda coba sekarang kita bikin menunya 3 menu 1 menu 2 menu 3 di baris 23 baris 23 di copy paste sebanyak sebanyak 3 kali hanya untuk memperjelas bahwa ini menu 1 dan menu 2 dan menu 3 kita coba put juga di 28 29 dengan menu 1 23 yang dot info nya ternyata masing-masing masing-masing dari mereka adalah pizza ya kan gara-gara initialize di kelasnya pizza semua namenya gitu nah next dulu kita akan ubah itu di pelajaran berikutnya jaman juga dengan price disitu mintanya 8 kita bisa kasih argumen di initialize seperti metode pada umumnya tapi cara panggilnya bukan menu dot new menu dot initialize argumen tapi new itu aja bedanya itu yang harus diingat next seperti biasa toki keyword juga bisa namanya juga method next oke kita tulis ulang method initialize dengan apa tuh name titik 2 dan price titik 2 karena itu simbolnya nah nanti kita rename itu bukan self dot name sama dengan pizza tapi self dot name sama dengan name titik 2 atau simbolnya nah gitu begitu juga dengan price terus di instruksi tambahkan argumennya berarti new langsung dengan sushi 10 berarti name titik 2 sushi ya koma price titik 2 10 coba dibaca dari pake bahasa inggris create menu ya dot new name dengan name sushi terus price 10 masukkan itu ke dalam menu 1 enak ya titik 2 gak pake tanda panah tapi ada yang kurang apa ya expecting keyword n di name titik 2 nah itu yang kurang di atas apa coba gak perlu pake titik 2 itu yang salah name titik 2 itu simbol di parameter bukan penggunaannya kalau penggunaan pake titik 2 nya di argumen itu yang benar ya oke masih ada 6 lagi nah udah mulai main filenya dipisahkan jadi dari tadi kita menggunakan editornya proget dimana semuanya langsung execute sekarang kita juga harus tahu bahwa meskipun di editor kita bisa memisahkan filenya coba next jadi masing-masing misalnya kelasnya tersendiri pemanggilan ada di index misalnya pembuatan objek tapi kita misahkan kelasnya ada di namanya masing-masing maka kita di index perlu menuliskan require mirip ya sama php biasanya tapi bedanya adalah tidak perlu menggunakan file extension rb nya langsung aja require spasi string path nya kemudian nama file tanpa extension next pindahkan class ke menu cut semuanya ke sebelahnya paste paste kemudian import dengan require string titik varis miring menu oke sip nah baris yang ini harusnya bisa dieksekusi coba di jawaban anda dipencet berarti berarti dia nyambung ya dengan class tadi karena menu .new itu hanya bisa di eksekusi kalau itu coba dikasih komentar di baris 2 baris 2 di komentar aja kemudian di play kita cek execute nah pada kenyataannya ini seharusnya tidak terjadi gitu nanti bisa dicoba di lokal tapi dalam hal sekarang ini seharusnya tidak terjadi ketika require-nya tidak ada maka dia salah nah ini yang terjadi yang terjadi adalah dia tidak menemukan si menu .new menu-nya itu tidak ada tapi kalau sekarang ada oke nah ini salah satu kekelemahannya editor online yang harus ditangkap adalah tadi kalau beda file langsung require next kalau ini menunjukkan bahwa variable tersebut objek-objek itu bisa dimasukkan ke dalam array gitu nah ini semua masuk itu sudah punya empat menu masukkan ke dalam satu array namanya menus sama dengan sama dengan baru tanda array nah itu menu 1 2 3 4 nah itu kemudian keluarkan dengan menus dot each ingat ini array operation jadi do pipeline menu spesies variable baru yaitu menu tanpa S kemudian pipeline lagi kemudian isinya kita mau ngapain kita mau mengeluarkan info katanya puts menu dot info tanpa angka 1 nah let's see harusnya berulang selama banyak 4 kali langsung easier gak perlu pakai for i disini langsung each kan lebih clean lebih mudah lebih bisa apa ya lebih banyak yang kita mau tulis tapi lebih sedikit kita nulisnya lebih ke proses bisnisnya yang di apa yang kita fokuskan selanjutnya kirim apakah ada pertanyaan dulu yang perlu dijasin sebelum kita kayaknya enggak ya yaudah oke nampilkan menu nah ini coba sebelum kita lanjutin kira-kira gimana caranya menampilkan menu ini sebutin aja index arah nah berarti tadi pakai each tadi ya udah jelas each kemudian indexnya sip next oh bener indexnya dikasih karena nah mungkin ini bukan kelemahan ya workaroundnya karena memang enggak ada angka index yang di dalam do ini maka each itu si index sama dengan 0 itu harus disebutkan di luar tujuannya apa tujuannya nanti mau diakses oke lanjut dulu yuk oke tetapkan variable index menjadi 0 jadi index sebenarnya 0 langsung kemudian ya persis kayak tadi berarti catat index dan info dari menu puts menu indexnya belum enggak udah bener bawahnya puts index puts pasti index ditambahin 1 let instruksinya ditambahin 1 berarti tadi 0 kemudian tambah 1 kayaknya urutannya nah yaudah coba play dulu nah oh ya bener tuh ada string interpolasi langsung dapet oke easier kan lebih mudah oke selanjutnya input nah untuk khusus untuk console ini next kalau di console kan kita pengen tadi kan udah dapet nah ada namanya gets.chomp gitu ketika kita nulis sesuatu dia dimasukkan ke dalam variable metode itu ada kita bisa gunakan coba langsung nah kalau pengen integer maka gets.chomp nya ditambahin satu metode lagi dot to spasi e underscore i ya menerima input lalu tampaknya berarti name sama dengan gets.chomp jadi langsung udah cetak halo misalnya berarti puts halo name koma interpolasi name coba di play dulu namanya jadi halo sudah di di asia ini dua banyak yang pengen dibeli masukin lagi dengan variable count sama dengan get.chomp tapi integer ingat pakai to i oke kemudian ditapkan dua kali count jadi total price sama dengan dua kali dari yang tadi di input yaitu count sekali count sekarang puts harga keseluruhan adalah sekian dollar yaitu ngambil ke interpolasi dengan total price cepat di play dulu jadi membeli berapa kue 10 4 oke boleh boleh benar kan dua kali dua empat sip selesai tinggal dua lagi lanjutkan tulis lagi aja tadi dia minta lagi sip sekarang lanjutin nah hasil yang tadi kan menu-nya udah ada yang belum adalah milih order sama dengan get.chomp integer karena kita pengen dapat pilihannya itu i itu underscore i selected menu sama dengan dapatkan elemen dari menu dengan nomor index yang sama jadi selected menu dapat dari ayo ayo order order nah tapi apanya menu-nya jadi jadi apa jadi menus menus titik order gak pake titik menus skurung-siku order order ya lalu kita print push ya anda telah memilih nah itu kalau gak salah selected item coba memilihnya selected menu dot interpolasi selected menu dot name gitu coba lihat instruksinya benar ya name selected menu dot name oke selanjutnya instruksinya turunin dulu biar kelihatan recursikan count nah berarti count sama dengan get chomp juga dari integer itu pake titik get titik chomp to i jadi gets-nya dipotong-potong katanya gitu kemudian di convert ke integer catat harga keseluruhan caranya panggil harga keseluruhan get total price-nya dari siapa dari total selected menu selected menu dot get total di masuk get total dot get total kan tadi di atas kita udah bikin di sebelah sorry di kelas penuh dalam goro count count argumennya count coba kita lihat dulu kelasnya kelas menu di sebelah ya nah itu get total price-nya count tadi yang udah kita buat nah itu yang dipanggil di setiapnya tapi kan kita udah milih menunya jadi yang dipanggil cuma satu tergantung yang dipilih nanti coba back ke index rb kemudian pencet jawaban Anda kita simulasi misalnya milih enteh nah jadi kelas objek enteh aja yang dihitungkan misalnya belinya 9 berarti 17 jadi 9 kali 2 18 kurang 1 ya gitu kan jadi apa kali 2 siapa yang dikali 2 lupa dikali 2 oh bukan kali 2 ya anyway pokoknya pembelian 3 atau lebih akan mendapatkan discount 1 yang tadi yang if discount ada di menu oke next jawab beli yang lain silahkan oke ada yang kebingungan karena kita sudah selesai saya bingung dari awan kenapa tapi nanti di iya sekarang aja ditanyakan apa yang kurang lebih enggak ini apa benar-benar bingung ya oke bagian apa nih bias biasanya yang lain diem-diem ternyata bingung juga cuma enggak enggak nanya di baris ini masih di 2-3 2-3 selected menu sebenarnya menawar kenapa bingung maksudnya kenapa itu jadi kebingungannya maksudnya sumber bingung karena karena tulisannya atau karena apanya ini menus order oke menus itu apa menus itu kan array di baris 8 iya nah cara manggil array gimana nama array kemudian kurung siku terus angka indexnya kan iya mas nah order itu siapkan hasil kita input tadi 1-2-3 nah get chomp tadi jadi menus langsung dapet angkanya dari order variable gitu itu jadi kita punya berapa menu sebenarnya 0-1-2-3 kan yang bikin yang bikin bingung adalah kita tadi ngasih nama variabelnya menu 1 menu 2 menu 3 jadi pas kita milih kesannya gak nyambung padahal nyambung kita cuma punya 0-1-2-3 yang mana kalau pengen lebih estetik lagi kita benerin si order ini bisa plus 1 gitu kan jadi bisa dikurangin 1 tapi pas memunculkannya dipilihlah menu itu nah itu bisa di di indexnya plus 1 di baris 12 plus 1 coba itu itu juga boleh itu juga boleh di ordernya minus 1 ya sama coba di play 1 di 34 kita pilih 1 apakah benar-benar bisa benar ya ini secara estetiknya kalau tadi untuk menjelaskan bahwa yang diambil itu adalah array index gitu ya itu aja ada yang lain teman-teman lain enggak sudah cukup jelas Mas Dayat cukup jelas siap yaudah kita maju dulu aja kalau enggak kita maju dulu aja atau ya maju dulu ke ruby 5 kita lihat reviewnya dulu sambil saya login ke sini oh ya itu nolnya permintaan dari editor ini memang mintanya begitu oke lanjut ke study 5 mulai sambil lihat nah ini selanjutnya dari object oriented pelajarannya adalah pewarisan inheritance next generate itu ya turunannya oke nah kita tahu kita udah bikin menu nah nanti menu itu kan macam-macamnya banyak disini contohnya ada food dan drink ada makanan ada minuman tapi itu sama-sama bagian dari menu gitu ya jadi food dan drink sebenarnya turunan dari menu seharusnya coba cek konsepnya yang berbeda adalah kalau makanan itu kategorinya satuannya kalori kalau minuman satuannya volume nah disitu aja udah beda cara nulis belakangnya mungkin itu jelas beda kalau inputnya mungkin sama-sama angka coba next ya mulai pengennya aplikasinya seperti ini tuh coba pilih nah pengennya seperti itu tapi bisa munculkan yang tadi 400 mili atau 4000 kilokalori bentar oke lanjut mas atau mungkin teman-teman bisa ini dulu aja 1 1 2 3 nah saya kasih ini aja kita coba ngerjain krisis bareng aja yuk kelihatan mas kita uji yang tadi yang udah kita kerjain jadi apa ya kalau saya sih pengennya teman-teman tuh mengerjakan ya nggak cuman karena krisis tapi yang tadi juga nanti kerjain udah ayo kok nggak ada si ruby 1 2 3 nya jadi berbarengan dengan kita belajar ini saya satu melihat gitu dan nanti memang paham terus akhirnya jadi gitu memang bisa ngerjain paste sendiri bisa oh udah dibawa ternyata layar saya kecilan kita mulai ya bismillah sudah tiga nggak nah putin ngerjain berita nah selamat menikmati ya kita berapa sih 17 ketawa dulu benar-benar banyak yang salah selamat menikmati ngapain lagi hewan apa bayi ben belum tahu ya siapa yang tahu ini kok cuma tiga coba kasih tahu siapa ini tiga tiga ruang tiga ruang monyet apa yang gak makan pisang lagi puasa mas monyetnya mas oh yang lain ngulang ini 10 nya pindah tadi oh ini oke lah banyak yang tahu oh dana ya Oke, kau dah call down. Oke, kau panasin lagi. Apa namanya? Nanti yang lain. Yang ini. Yang ini. Oke. 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 Oh, ini pertanyaan beneran. Oke, salah ya? Belum ya, oh ini udah Rels ya, aku salah ngasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa